Selamat pagi saudara, renungan kita pada pagi hari ini telah sampai pada Yeremia pasal yang ke-23 sampai pasal yang ke-25 Ataupun judul renungan kita di pagi hari ini yaitu hati untuk mengenal Tuhan Ayat yang kita bahas dalam Yeremia pasal yang ke-24 ayat yang ke-7 Demikian firman Tuhan Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku Yaitu bahwa akulah Tuhan Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi alam mereka Sebab mereka akan bertobat kepada aku dengan segenap hati Dalam kitab Yeremia mengingatkan bahwa kebanggaan dalam hidup kita seharusnya bukan pada kepandean, kekuatan, ataupun kekayaan yang kita miliki Tetapi kita harus memahami dan mengenal Allah yang telah menunjukkan kasih setianya kepada kita Keadilan dan kebenarannya telah ditunjukkan kepada kita semua Seseorang yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan bertumbuh dalam keintimannya dengan hidup Akan ditandai dengan kekudusan, hikmat, dan kapasitas yang berkembang untuk menghasilkan buah-buah kebenaran Pengenalan akan Allah merupakan hak istimewa kita yang terbesar sebagai orang Kristen Secara pribadi, untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Allah kita perlu mengembangkan disiplin rohani sebagai daya hidup setiap hari Berdoa, membaca alkitab, beribadah, dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam Menjadi sebuah proses yang membuat kita semakin mengenal Allah kita Saudara, sudahkah kita mengenal Allah secara pribadi Dan kita dapat menunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari terhadap orang-orang di sekitar kita Demikian firman Tuhan Biarlah kita semakin hari, semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Allah kita Terima kasih